Diterapkannya sistem zonasi dalam pelaksanaan PBDB membuat masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat pemerhati pendidikan melakukan penolakan. Pasalnya sistem zonasi dianggap bertentangan dengan undang-undang dan menurunkan kualitas prestasi Surabaya lantaran tak digunakannya nilai ujian. Seperti Permendikbud yang 51 yang dikeluarkan tahun 2018 ini tidak sesuai dengan undang-undang SISDIKNAB. Di mana setiap anak itu punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Ini berarti hak anak terdolimi di sini. Jadi makanya setelah perjuangan yang PBDB SMP, SMA yang di Provinsi Jawa Timur dibatalkan, ini berarti kita juga menuntut. Karena anak SMP, anak-anak SD ini mulai resah, tidak ada tolak ukur, sudah mulai belajar, kemudian dipatahkan semangatnya karena dengan sistem zonasi. Jadi keinginan anak-anak untuk berprestasi sesuai dengan K13 untuk bermimpi bisa prestasi setinggi-tingginya ini sepertinya tidak tersampaikan di sini. Jadi itulah alasan kita, ini membentuk komunitas peduli, pemerhati peduli usia anak SD, untuk menyampaikan bahwa ini adalah sudah perwakilan dari seluruh Surabaya, SD SD Surabaya yang sudah kami himpun untuk menolak, meminta kita hiring kepada DPRD sebagai penyampai aspirasi dari warga Surabaya. Pihak sekolah swasta pun juga bersepakat bahwa sistem zonasi itu akan kita terapkan. Jadi kalau semuanya merasa bahwa ada kecenderungan bahwa nanti mematahkan semangat mereka, ya enggak lah. Ini justru berlomba-lomba mencari yang terbaik untuk sekolah itu. Surabaya itu ada 63 sekolah, jadi jangan dilihat saya SMP 1-nya, SMP 6-nya, SMP 3-nya, tapi lihatlah sekolah lain yang juga ingin berpacu yang terbaik untuk Surabaya. Harapan kita kesana. Soalnya banyak teman-teman yang wadul dewan ini. Ya enggak apa-apa lah, artinya kita tampung aspirasi itu, coba kita ajak berkomunikasi sepanjang itu adalah untuk yang terbaik untuk Surabaya, kenapa tidak.